Ready to go Halo gamers jadul Di video ini, gue akan membahas tipis temen yang nyebelin saat bermain game Winning Eleven Nah, apa yang akan gue bahas ini berlaku untuk seluruh game sepak bola Mulai dari era PS1 hingga PS4 sekarang Disini gue menggunakan Winning Eleven PS2 sebagai tampilannya Oh iya, satu lagi Karena topik pembahasannya temen yang nyebelin dimana mainnya 2 player dan 2 stick Dalam video ini, ada beberapa scene dimana gue mainnya sendirian Jadi, untuk kutuku print gak usah banyak cicong lagi ngomentarin hal-hal yang gak penting Katanya temen yang nyebelin, kok mainnya sendirian? Kok mainnya sama kebuter? Berisik Yang penting narasi gue nyampe ke lu Jangan cerewet Yuk, langsung aja Ceki Broad Tipe pertama temen yang nyebelin saat bermain game Winning Eleven adalah yang suka ngatur formasi lama banget Padahal nyewa cuma setengah jam Tapi, atur formasi sampai 15 menit Serasa Alec Ferguson atau A.C.L.T. kalau sudah ngatur formasi Semua fitur digunakan Tapi, yang jengkelnya main tetap aja kalah Kan bangke namanya Nomor 2 ini kembalikan dari nomor 1 Yaitu temen yang gak sabaran saat formasi Biasalah, yang namanya formasi kan kita butuh waktu 1-3 menit Nah, temen yang di sebelah ini Entah kenapa gak sabaran banget Tau apa yang mereka lakukan? Yaitu tekan X dan bulat berkali-kali Bikin berisik Selanjutnya adalah player yang suka tekan tombol start saat pertandingan berjalan Tuh, kan gagal golnya Pengen gue banting bolak-balik temen yang suka kayak gini Di nomor 4 ini adalah temen yang suka lihat replay saat gol Terima kasih telah menonton! Berikut ini adalah temen yang suka sledding Apalagi kalau hobinya sledding dari belakang Rasanya, pengen gue sledding juga kepalanya Selanjutnya adalah tipe player yang hobi pasang 5-back Atau istilah sekarang, parkir bus Jujur, gue adalah tipe pemain yang ini Temen-temen gue suka sebel kalau berhadapan sama gue saat main cup Emang masalahnya apa sih kalau pasang 5-back kan gak melanggar aturan FIFA Tidak hanya di pertandingan asli Pemain yang suka ngulur-ngulur waktu juga bikin ngeselin saat main game Terima kasih telah menonton! Temen kayak gini wajib dilempar keluar rental Tipe nomor 8 ini juga bikin naik darah Yaitu gak mau ganti tim Kalau di PS1 biasanya AC Milan, Real Madrid, atau Brazil Nah, kalau untuk PS2 biasanya Inter Milan Karena tim ini GG gila Ada Adriano sama Ibra di depan Selanjutnya adalah pemain yang suka selebrasi berlebihan kalau gul Teriak-teriak gak jelas Sebenarnya sih gak masalah kalau sekedar teriakan Terkadang ada teriakannya sambil ngejek Masuk ke nomor 10 adalah pemain yang kalah nendang free kick Lama banget Masuk juga kagak Nomor 11 ini lebih ngeselin lagi Mau tenangan corner aja Nunggunya sampai 5 menit Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah player yang suka berisik seolah-olah mereka wasit Teriak-teriak kalau ada pelanggaran Yang ngeselin kalau ikut teriak offside Padahal enggak Kadang hal ini merusak konsentrasi kita yang sudah di depan gawang Rasanya pengen gua sobek-sobek mulutnya Nomor 13 ini adalah tipe teman yang hobi cederain pemain Biasanya targetnya adalah pemain yang gampang cederas Seperti Fieri, Ronaldo, Robben, dan lain-lain Memang sih kita punya kebiasaan kalau saat aduk penalti Sticknya sembunyiin dalam baju Atau badan dimiringin Biar lawan enggak lihat kalau kita nembak arah kemana Tapi Yang namanya manusia Ada kalanya lupa Apalagi kalau dapat penalti di tengah pertandingan Kadang Kita buru-buru nembak Dan lupa stick disembunyiin Nah Si kuculuk di sebelah ini Mengambil kesempatan dalam kesempitan Mengintip tangan kita nembak arah kemana Dan penalti pun gagal berbuah gol Pengen gua colok matanya Tipe terakhir temen yang nyebelin ini adalah Kalau kalah alasan stick rusak Aduh R1-nya masuk ke dalam nih Arah kanannya macet Tombol kotaknya enggak merdekan Temen kayak gini Bagusnya diapain ya? Nah Itu dia 15 tipe temen yang nyebelin Saat bermain game Winning Eleven Tipe mana yang pernah kamu temui? Atau Jangan-jangan kamu masuk ke dalam tipe tersebut? Uuuu 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 Terima kasih.